Pemirsa bendungan raksasa Merangin yang akan menghabiskan dana sekitar 5 triliun rupiah ditargetkan mulai dikerjakan pada tahun 2022 mendatang. Saat ini proses pengukuran lahan sudah dilakukan dan tinggal menunggu pembayaran ganti rugi tanah yang terdampak. Salah satu mega proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Merangin berupa pembangunan bendungan raksasa yang akan menghabiskan dana sekitar 5 triliun rupiah yang bakal digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, air bersih, dan sumber utama irigasi di Provinsi Jambi. Tahapan demi tahapan telah dilakukan untuk pembangunan bendungan raksasa ini. Bahkan di bulan Oktober ini proses pengukuran lahan yang terdapat akibat proyek ini sudah dilakukan pengukuran dengan luas lahan terdapat sekitar 700 hektare serta proses ganti rugi ditargetkan awal tahun ini sudah selesai dilakukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Merangin, Aspan mengatakan sesuai jadwal yang telah disusun untuk studi larap telah dilakukan untuk ganti rugi paling lambat awal tahun depan akan selesai dilakukan dan untuk tender dijadwalkan paling lambat April 2022 mendatang akan dilakukan. Lahan yang akan digarap itu untuk dilakukan ganti rugi lahan baik itu untuk pembangunan bendungan maupun untuk genangan dari bendungan tersebut. Dan sesuai dengan rencana pada bulan April 2022 ini akan diadakan tender tender ke-2 untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dan sebelum dilaksanakan tender harapan kami di awal 2022 ganti rugi lahan baik itu lahan untuk pembangunan bendungan maupun untuk genangan ini sudah selesai dilakukan. Ditambahkan Aspan sejauh ini untuk kendala proses pembangunan bendungan marangin tidak ada semuanya sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari awal sehingga untuk pembangunan sudah bisa dimulai di tahun 2022.